Bismillahirrahmanirrahim Bersemangat ya untuk bisa hadir di sekolahnya Menuntut ilmu dari bapak ibu gurunya Dan juga bertemu dengan teman-temannya di sekolah ya Baik pelajar muslim Indonesia yang rahmatya Allah s.w.t Hari ini atau di kesempatan kali ini Bapak ingin menceritakan sesuatu nih ya Sebelum nanti kita akan membahas tentang sebuah tema pembelajaran Di pelajaran pendidikan agama Islam SMP Bapak akan mengawali dari sebuah atau beberapa pengalaman yang bapak alami Atau juga mungkin kalian pernah mengalaminya ya Pengalaman pertama itu seperti ini Pernah tidak kalian ketika sedang dalam perjalanan Bisa itu naik mobil atau juga dengan naik motor Lalu ketika sedang dalam keadaan macet Kalian melihat di trotoar Biasanya ada tuh ya kendaraan bermotor Ada dua yang naik ke atas trotoar Dan kemudian melintasi trotoar tersebut Walaupun pada saat itu ada juga pejalan kaki Yang berjalan di trotoar Tapi mereka dengan mungkin menghindari macet seperti itu Mereka tetap naik ke trotoar dan melintasi trotoar Atau kondisi yang kedua Misalnya kalian pernah antri Bapak pernah antri dalam sebuah antrian seperti itu Kemudian sudah lama mengantri Karena antriannya panjang Tiba-tiba ada orang lain yang langsung menyerobot Ke antrian atau barisan di depannya Tentu kan ini sesuatu hal yang tidak enak di hati kita Dan juga tentunya tidak baik untuk dilakukan Atau misalnya kondisi ketiga Misalnya adalah ketika di rumah kalian Seperti itu kalian sedang bersantai di rumah misalnya Terus kemudian ada orang lain Atau mungkin ada tetangga yang bakar sampah Seperti itu Mereka bakar sampah di depan rumah mereka Tapi kan tiba-tiba asapnya itu juga akan Sampai ke rumah-rumah yang lain yang ada di sekitar Area sampah itu dibakar Tentu kan ini juga sangat mengganggu Nah dari kisah-kisah yang Bapak sampaikan ini Pelajar Muslim Indonesia Menurut kalian Kenapa ya hal ini bisa terjadi gitu? Kenapa seorang pengendara motor Rela atau dengan cuek saja seperti itu Naik ke trotoar yang padahal itu adalah hak pejalan kaki Atau misalnya ada orang yang langsung menyerobot antrian Padahal ada banyak orang mengantri di belakangnya Atau juga kenapa orang seenaknya membakar sampah Tanpa memikirkan asapnya itu kan menimbulkan polusi bagi orang lainnya Nah anak-anak dan juga pelajar Muslim Merahmati Allah SWT Di pelajaran pendidikan agama Islam Di kelas 7 Ada satu materi sifat terpuji Yaitu empati terhadap sesama Nah bisa jadi Kejadian-kejadian yang tadi Bapak sampaikan tersebut Itu adalah karena minimnya Atau tidak adanya rasa empati dalam diri seseorang Apa sih empati itu? Bapak yakin kalian sudah banyak yang tahu Empati itu adalah Sederhananya Yaitu kita ikut merasakan Apa yang orang lain rasakan Kita juga ikut Merasakan perasaannya Kita juga ikut merasakan kondisinya Keadaan dan lain-lainnya Sehingga ada Hadir di dalam diri kita untuk Oh iya ada rasa kasih sayang yang kita hadirkan kepada orang tersebut Nah sebenarnya Pelajar Muslim Indonesia Jika empati ini dimiliki oleh setiap orang Dan dijunjung tinggi oleh setiap orang Sepertinya akan banyak Hal-hal atau masalah-masalah yang bisa terselesaikan di negara kita Indonesia ini Betul atau tidak? Ya Seperti tadi misalnya dari hal-hal yang sepertinya kecil Pengendara motor ketika mereka berempati tentu tidak akan mengambil hak pejalan kaki Sehingga pejalan kaki dapat berjalan dengan baik di trotoar dan ini tidak akan menimbulkan masalah atau tidak menimbulkan kecelakaan Atau misalnya tadi Ketika ada orang yang menyerobot antrian Ini kan efeknya bisa terjadi kericuhan atau juga keributan di antrian tersebut karena ada orang lain yang menyerobot ke depan Tapi kalau ada empati Setiap orang berada di barisannya Sabar, menunggu, ikut merasakan juga orang-orang yang mengantri lainnya Tentu hal ini akan membuat kondisinya kondusif Tentram, nyaman, seperti itu Atau juga tadi yang kondisi membakar sampah tadi Jika yang mau membakar sampah itu berempati Tentu dia akan berusaha bagaimana agar sampah ini dapat terurai tanpa harus dibakar Yang asapnya bisa menyebabkan atau bisa membahayakan orang lain Tentu akan ada cara-caranya Nah, begitu juga dalam hal-hal lain Terus bagaimana sih agama Islam memandang masalah empati ini Islam adalah agama yang sangat mengajarkan dan sangat menjunjung tinggi empati bagi seluruh penganutnya Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis maupun kisah-kisah Yang menggambarkan bagaimana empati itu sangat dijunjung tinggi di dalam Islam Satu ayat Quran yang pendek yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesusahan bagimu Artinya adalah Artinya adalah ketika kita memudahkan urusan orang lain Kita bersimpati kepada orang lain Kita berempati kepada orang lain Allah pun juga akan memudahkan segala urusan kita Nah ini juga terjadi dalam beberapa kisah Rasulullah Rasulullah SAW waktu itu pernah dikisahkan Beliau sudah menghendong anak kecil Kemudian anak kecil itu secara tidak sengaja Buang air kecil dalam gendongan Rasulullah Orang Tuhan sudah panik gitu ya ingin mengambil anak tersebut Tapi Rasulullah SAW bilang jangan Jangan ditarik anaknya biarkan saya Dia menyelesaikan buang air kecilnya Kemudian Rasulullah SAW jelaskan Seandainya kamu tarik anak ini dari Gendonganku pada saat dia buang air kecil Tentu ini akan menjadikan hal yang tidak enak Bagi anak itu ya Bayangkan Rasulullah berempati Terhadap anak kecil yang sedang mengencingi beliau Tapi beliau tidak marah Beliau tidak protes Atau beliau tidak melepaskan begitu saja Tapi beliau berempati Karena ikut merasakan juga Apa yang kondisi anak tersebut rasakan Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Satu mu'min dengan mu'min yang lainnya Itu ibarat bangunan yang saling mengokohkan Dalam hadis riwayat Bukhari Artinya dengan kita berempati terhadap sesama Ikut merasakan apa yang orang lain merasakan Nampaknya ini akan bisa Membantu diri kita dan orang lain Untuk lebih meningkatkan jiwa sosialnya Jangan sampai dengan kita minim empati Justru kita banyak menimbulkan masalah Tapi sebenarnya Pelajar muslim yang rahmati Allah SWT Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan Kenapa seseorang tersebut Tidak ada rasa empati Atau minim rasa empati dalam dirinya Yang pertama yaitu egois Ingin atau merasa dirinya saja yang penting Atau dirinya saja yang harus diperhatikan Tanpa melihat orang lain Jika egois ini tumbuh dalam diri kita Empati tidak akan bisa tumbuh Akan tertutup oleh egois ini Yang kedua yaitu adalah sombong Merasa dirinya paling benar Merasa dirinya paling hebat Merasa dirinya paling jago Tanpa juga memberikan kesempatan Atau memberikan peluang bagi orang lain Juga untuk menunjukkan kemampuannya Nah ini juga akan menghilangkan rasa empati yang ada di dalam diri kita Dan yang terakhir yang ketiga adalah Yaitu tidak adanya rasa kepedulian Karena empati dengan peduli ini saling menyatu Seperti itu ya Ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang terkena musibah misalnya Banjir seperti itu Dengan adanya rasa peduli Pasti empati itu akan muncul Namun sebaliknya jika tidak ada rasa peduli Empati itu juga tidak akan pernah hadir Ya sehingga Semoga kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut Egois, sombong, dan tidak peduli Tapi justru kita menghadirkan rasa empati Agar kita bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan Insya Allah kita akan menjadi lebih bahagia Kita akan menjadi lebih tenang Dan akan banyak masalah yang bisa terselesaikan dengan baik Jika semua orang memiliki rasa empati dan menjunjung sikap empati Nah itu saja yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga ada manfaatnya Sekali lagi yuk kita berempati kepada siapapun Kita berempati kapanpun Dan kita berempati dimanapun Insya Allah Allah menyayangi kita Dan Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya